Hai Oke Hello WhatsApp guys kali ini kembali lagi di channel gua ya gemerci dombat jadi kita udah lama udah enggak upload video udah berapa hari kayaknya udah ada dua mingguan kita nggak upload Oke jadi pada video kali ini gua bakal nguritakan Bagaimana cara memainkan game Moto GP20 ya jadi mulai awal sampai akhir gua bakal kasih tahu kalian cara memainkan yang di Android ya Oke kita langsung aja melanjut ke langkahnya yang pertama di sini kalian buka dulu atau download steam ya kain kan harus tim atau nggak bisa download aplikasi sistemnya terus kalian nanti login dulu ke akun kalian disini udah lo punya akun udah punya akunnya Oke langsung kita bakalan search oke disini kapancet yang di store lalu kalian pencet search lalu di bagian search ini kalian cari MotoGP ya kita tunggu hai 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 gimana nih malah ke pencet disini hai 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 Oke disini kita pencet dan kita search nah oke disini ada mutu GP 2120 29 dan sini pemain yang mutu GP20 tapi kalian kalau misal mau beli kalian tunggu aja diskon ya kalau kalian beli ini tuh mahal waktu 170 ya jadi kan tunggu diskon diskon biasanya akhir tahun atau hello bintu nanti biasanya diskon ya oke nah kalian 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 tinggal pencet aja air tukar disini ya nggak pencet nanti kalian bayarnya pakai dana atau pakai apa yang yang kalian terserah itu tiba contohin coba pakai ini nanti takutnya kalau pakai yang ini krisat gitu bahkan kena pencet yang tipe 21 ini oke setelah itu kalian kebawah dan klik atokar ini nah lalu disini pilih yang purkes for myself Oke nah sini ada yang dana ini dana kalau pencet continue nanti kalian diarahkan ke aplikasi dana suruh masukin nomor ya lalu satu itu kalian bayar dan konfirmasi ya Oke gitu aja untuk pembelian di steamnya cukup mudah ya Oke langsung aja kalian buka aplikasi VPN ya kalian boleh pakai VPN apa saja untuk menyambungkan aplikasi gifor channelnya kalau kalian yang belum punya aplikasi gifor channelnya kalian nanti bisa download di link ada deskripsi sama nanti kalian ikutin caranya di channel Agus alcemi untuk cara membuka aplikasi nvidia gifor channel tanpa cara beli membershipnya yang gratis ya Oke kita tunggu saja aplikasi saya topiknya ini loading kita tunggu nih biasanya kalau masukannya lemot nih hai 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 ini sudah ada di aplikasinya langsung aja kalau pencet yang ini menurutnya semua peladan lalu kalian nanti hubungkan ke Amerika ataupun ke Inggris kalau gua biasanya ke Amerika biasanya gua ke Amerika Oke kita tunggu menghubungkannya oke di sini udah terhubung udah ada nih terhubung ke New York dan sini ada ikan kalian pencet aja kembali ya nggak penting lalu kalian buka aplikasi gifor channelnya Oke ya di sini gua bakalan hubungi dulu ke limpetnya hubungi ke G4 dulu hingga pakai bluetoothnya bentar gue aktifin jembatnya Hai ini target tunggu dulu masih mencari perangkatnya ini perangkat terpasang harusnya ada terkena agak lembut atau ada yang lainnya udah ada gimpet tuh klik nah bentar-bentar apakah bisa menghubungkan biasanya itu agak error ya enggak lama gitu menghubungannya ini udah bisa udah terhubung ya jika udah terhubung di sini gua pencet selesai aja kena udah terhubung ya Oke di sini kita langsung aja Nah kita tunggu aplikasi gifor channelnya ini respon ya karena ini agak lama seakan pakai VPN ya ini udah bisa udah bisa diklik-klik nih udah ada muncul dulu Oke kita tunggu kayak nanti lama banget jualnya ini malam jam 19.55 kita tunggu saja Oke disini udah udah pernah main ya aplikasinya ini jadi udah ada di liberi ya kelasnya kita pencet kalau disini gua pakai ini jadi gue pencet oke kita tunggu nanti kalau kalian sudah masuk ke gamenya bisa kalian matiin VPI nya lewat pencepatan turbo ya di apa di turbo game kan biasanya kalau kalian kan ada pembersihan cat sini itu kan pencet nantikan otomatis aplikasi-aplikasi yang terbuka kan akan terhenti yang jadi saya pakai itu kalau kalian ada ya kalau nggak ada nanti bisa kalian aktifin manual ya keluar dulu deh habis itu masuk lagi kita tunggu aja nih tapi gua emang kayak gini guys kentang pokoknya subscribe lah subscribe ya bantu 1000 subscriber ya sampai 1000 subscriber biar bisa upgrade ya biar bisa upload tiap hari juga oke kita tunggu lama banget nih ini kalau misalkan kalian buat record ya pasti kedip-kedipin tapi itu enggak masalah ya tapi yang kalau misalkan masuk pertama kali atau masuk baru awal-awal nanti kalian harus hubungin dulu akun steam ya kan masukin akun steam dengan password sama username kalian ya nanti baru bisa kalian mainin ya jadi kita tunggu ini sudah masuk kedalam gamenya ya tapi ini koreksi agak celek jadi gua matiin dulu untuk ini udah yang turbut di samping screenshot nah ini kan kalau pencet karena di kekalan lansar kayaknya tuh udah membersihkannya disini kita bakalan pencet ke press button nah kita udah masuk kedalam yang gamenya jadi ini udah bisa banget tuh nah kita bakalan coba cek cek dulu kita bakalan cek Yahudi Oke 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 ini udah mantap ya sehingga setting ke 720 salah di bagian kontrolernya di infat vibration normal ke-cash-aceng kamera rear brake front brake reversi gear upgrade done ke-open scroll-down measure back view back rewind on just only in rest ORT oke kita kembali nah sejak kita bakalan main game nya kita yang kita ini wajah nanti kita Hai nanti koreksinya agak jelek sesuatu setaknya kita ke MotoGP Hai nyaris ini udah reda-reda nya ini udah enggak pakai helm ya udah original ini udah update Oke kita bakal pakai Johan Mira aja lah Hai lalu tracknya biasa kesukaan gua terponanya hai 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 bentar-bentar ini ngelak kenapa nih Hai lupung malam jadi ngelak ini Hai kei-kei ini Hai banding bukan di ini hai 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 lalu untuk ini Hai terturunin 35 jelas galet piden jangkau Hai wind fitter biasa klir oke untuk kira manual yes selamat menikmati 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 selamat menikmati